Bawa botol ini Bawa botol ini Botol kita nanti diisi ya Ini masih sumber putih gunung ya Segar Apa? Mineralis Si alami Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Di video kali ini kita berada di Sebuah sumber Yang menurut cerita Dari Warga sekitar merupakan Sumber luak Yang merupakan Tempat dimana orang-orang Dahulu mengambil air sumber Berada di Sebuah tengah-tengah hutan Kita lihat ya Sobat Mokotv Ikuti terus Perjalanan kami jangan lupa terus like Subscribe dan komen Terima kasih 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 Sumber luwak Sumber luwak Sumber luwak Sumber luwak Sumber luwak Sumber luwak Airnya wangi Seperti luwak pandan Jadi Wanginya itu seperti wangi pandan Pasunan Pangkat Kerapyak Sampai ke Putuk Puyang ini Ada semacam jalan suci Para pejalan suci Dari ibu kota Trawulan Baik itu para bangsawan muda Yang mencari ilmu ke gunung-gunung Untuk menemui para resi Maupun para bangsawan tua yang sudah pensiun Yang sudah mau uzur Untuk melakukan pertapaan Menjemurnakan sebuah tahapan hidup Yang dikenal dengan catur asrama Macara Gerasta Wanaprasta dan Sunyasa Dan mata air ini Sebagai cendera mata atau oleh-oleh Baik itu dari pertapaan Putuk Puyang Maupun kemudian Mau menuju pertapaan Putuk Puyang Jadi disinilah kemudian diduga Sumber luwak ini Yang konon katanya Pada musim kemarau Banyak hewan-hewan seperti Kijang menjangan Kemudian apa Seperti pandan ya Jadi memang pandan Aroma pandan itu Dikenal dengan Aroma luwak ya Atau musang ya Musang pandan Atau dikenal dengan luwak Ini juga Airnya harum Seperti tanaman pandan Nah wanginya itu Wanginya pandan Coba-coba kita nanti Mencari air gitu ya Minum minum Ini bukan Kayak maju mundur Sepertinya loh Sampai mata saya Masih kita Ada pembiasan optik mungkin Pembiasan cahaya ini Seperti maju mundur ini Dan ini cukup istimewa ya Karena ini berdampingan Dengan sungai yang kering Tapi disini Kita dapati Sumber mata air Nah ini Tidaklah surut Ini sumber luwak ya Luwak pandan ya Luwak pandan Nah airnya wangi Ini bukan Ini ini Sumpuri Masuk masuk Sumpri 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 Kau dari Bama-bama pandangan ini Eh Lagi Minum ya Ini asli kemerti Tanpa kontaminasi Nah temen-temen ya Ini sebelum lebaran Harus bawa botol ini Buat semua itu Buat botol ya botol kita nanti diisi ya pulang ya ini masih sumber putih kuning segar banget segar mineralis si alami bukan ular tapi lintah itu banyak biasanya ini untuk ular-url kecap di cap luar 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 ini dari teman kita dari warisan kuno yang mencoba masuk dan minum airnya bagaimana rasanya aslinya anti-polusi itu teman saya dari warisan kuno coba masuk ke dalam ke sumber kehidupan ini kadang dalamnya kalau memang dibuat agak itu memang apa namanya tembus atau terjadi ini pengkristalisasi transparan ya transparan atau mengkristal ya transparan bentuknya seperti ini ini banyak aliran ini di duka memang ini dari sumber belerang ya jadi belerang yang bedah sekian juta tahun membatu dan menjadi kristal di dalamnya seperti ini memang kita tidak eksploitasi melainkan eksplorasi dan edukasi rasanya memang disini ada sebuah alam yang pantas kita jaga termasuk tinggalan budaya-budaya yang ada diatasnya termasuk sumber luak disini yang memang sebagian komunitas telah merawatnya membuat naungan kemudian menata dengan batu-batu besar di pinggirnya agar ketika terjadi banjir tidak kemasukan air yang ada dari atas kemudian ada tempat untuk mandi suci ada juga persajian dan perdupaan ya gitu ya dan diduga memang air ini merupakan sangat vital pada waktu itu terutama pada masa kompleks pertapaan pada masa majapahit di kutuk kuyang banyak sekali sana ada jejak-jejak pertapaan yang sangat megah pada masanya dan kebutuhan air baik itu provance sehari-hari maupun kebutuhan sakral akan air suci gitu ya diambil dari tempat ini semoga bermanfaat ya jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah itu saja ya sobat waktu TV jika terdapat kekeliruan mohon maaf kami salam budaya salam rahayu rahayu tulis kolom komentar jika tahu tempat ini dan kritik maupun saran di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu rahayu rahayu